Oke, kita akan langsung saja mulai videonya Dan disini aku akan main multiplayer guys Dan disini aku akan main di server EmoCraft Season 4 Oke, kita akan langsung saja joinnya Oke, kita sudah masuk di servernya Dan disini aku berada di dalam tanah guys Dan disini tempat persembunyian ku guys Ini adalah tempat persembunyian terbaik Ini disini Dan disini aku juga sudah menentukan base ku disini Di EmoCraftnya guys Kalian bisa lihat disini Dan untuk kalian yang sudah mengikuti EmoCraft Kalian pasti sudah tahu peraturannya disini Dan yap, di Season 4 ini Peraturannya kita cuma bisa membuat rumah atau farm itu Di 4 chang guys Kalian bisa lihat disini Aku sudah mengelingkari 4 changnya disini Kalian bisa lihat Nah, disini chang pertama, chang kedua, chang ketiga, chang keempat Dan disini aku memilih base ku di ini guys Di hill atau mountain hill gitu Atau yap, terserah Apapun namanya Kemarin aku juga sudah dikasih nih Sama member-member lain Diamond Dan kalian bisa lihat disini Aku juga sedikit banyak dikasihnya Kok sedikit banyak sih? Oke, lumayan banyak dikasih Sama member-member lainnya Dan ini segala macamnya Aku juga sudah gali-gali nih Kita gak boleh guys Membangun di luar dari chang ini Oke, karena disini kita belum punya apa-apa Selain batu dan bla 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 Jadi di episode pertama ini Kita akan nambang dulu guys Om, disini aku lupa sesuatu Aku lupa openingnya guys Halo semuanya Selamat datang di ImoCraft Season 4 Oke, kita akan langsung saja Nambangnya guys Aku akan pergi dulu disini Dan pickaxe-ku juga hampir hancur guys Oke, kita akan langsung saja Nambang mungkin disini Aku akan bikin dulu pickaxe-ku Mungkin nanti hancur gitu loh pickaxe-nya Jadi disini aku akan bikin dulu pickaxe cadangan gitu Kita bikin dua aja pickaxe-nya Oh, ternyata cuma dapet satu guys Oke, kita masukkan kembali ke dalam chest Sisa diamondnya Disini aku menemukan lubang Dan kita akan langsung turun saja Disini kok ada ini ya Ada apa sih namanya Batu dari DN gitu Oke, mungkin disini emang gini ya fiturnya Kemarin aku nanya-nanya juga Ternyata emang ini fiturnya guys Dari ImoCraft Season 4 Jadi disini kita bisa mendapatkan Batu dari DN gitu Dengan cara cuma nambang guys Oke, mantep sekali Disini lumayan menarik fitur-fiturnya Disini ada iron Kita akan ambil aja ironnya disini Karena kita belum punya apa-apa Jadi disini kita baru dapet 5 iron Yang all sekarang 11 orang Dan sekarang aku nge-recordnya jam 11 malam Tapi masih rame Oke, mantep sekali guys Dan disini kita akan langsung saja guys Mengambil coal ini Karena kita butuh juga coal gitu loh Buat bakar-bakar gitu Kita langsung dapat Satu stack 15 coal disini Bayangkan lumayan cepat disini Oke, kita akan kesana juga Dan mungkin aku akan ke bawah juga nanti Pertama-tama kita akan kesini dulu Oke, kita lihat disini ada apa nih Kita terangin dulu Dan disini kayaknya ini ya Banyak ininya juga apa sih Daun-daun gitu Apa ya, ngomong apa sih Kayaknya disini juga ada coalnya nih Mungkin kita skip aja ya Kalau coal kita akan nyari diamond guys Kita butuh sekali diamond Karena disini kita belum punya armor Jadi kita sangat membutuhkan ini guys Diamond disini Iron kita ambil juga Dan ini kok terbang ya Rasanya tuh terbang guys Nah disini kok lama ya hancurinnya Oke, ternyata nge-lag guys Dan kita akan lanjut lagi Mungkin aku akan ke bawah Ke bawah reven ini So, kita akan langsung saja Turun menggunakan air guys Nah, oke sip Kita langsung ke bawah saja disini Oh, ternyata rame guys Di bawah sini Kita kill dulu nih Skeletonnya Nah, oke No, 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 no Guys, guys, guys Aku hampir mati guys No, 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 no Kita bikin-bikin dulu Best Kita bikin best Kok best? Oke, oke Mantep 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 Oke Ternyata hampir mati guys Aku lupa Aku gak memakai armor Disana tadi ada dua Itu, dua skeleton Oh Oh Aku baru sadar loh Disini juga ada Quart Oke Amm, yep Kita bisa nyari Quart Oh Oke Kita bisa nyari Quart juga disini guys Mantep sekali gitu loh Kita gak perlu kenedir lagi Buat nyari Quart gitu Mantep Oke Dan disini Ternyata Ada dua skeleton Jadi kita akan kill dulu Skeletonnya Ya Mungkin disini guys Kayaknya aku harus bikin Armor dari Iron dulu guys Kayaknya disini Soalnya beberapa hit Aja Udah Udah Hampir mati gitu loh Kita tunggu dulu Skeletonnya kesini Oke Kita makan dulu Dia stuck di itu guys Di air terjunnya Yang kita bikin tadi loh Nah Kita terang-terangin dulu disini Oke Kita lihat Dimana nih skeletonnya Oh Ternyata dia di bawah sana guys Oke Mungkin aku akan Ngambil juga Iron yang ada disini Eh Kok malah ditembak juga gitu loh Oke Kita ambil dulu Ironnya Lumayan Nanti kita akan langsung bikin Armor gitu Kalau misalkan Cukup Seberapa nih 19 Oke Dikit lagi Mungkin aku butuh Ironnya 22 22 gitu Buat bikin Satu set armor Oke Kita akan bikin Saja guys Armornya disini Dan disini Om Ternyata Aku gak bawa Om Crafting table Kita akan terobos saja nih Kita akan kill dulu nih Aku sebel sekali gitu loh Dari tadi Dipana-pana Terus Yes Di atas sana ada Wood guys Eh kok wood sih Ada plank Kita bisa bikin Crafting table Oke Dan disini lumayan Ini ya Lumayan beda Dari yang lain Om Kayak dungeon-dungeonnya gitu Atau ravine-nya Kayaknya disini sudah pernah Dijelajahi orang deh Aku gak tau ya Soalnya disini tuh Agak random gitu guys Makanya aku tuh Kadang bingung gitu loh Apakah disini sudah pernah Dijelajahi Atau best orang gitu Aku gak tau Kemarin pas aku nambangkan Buat nyari-nyari Ya Buat jalan-jalan gitu Ternyata Pertama kali ngelihatnya itu Aku kaget gitu loh Aku pikir best orang gitu Soalnya banyak block Yang Unik-unik Seperti ini Kayak dari The End Dari Nether gitu loh Banyak Makanya aku bingung gitu Oke Disini kita akan ngambil aja Wood-nya disini Kok wood lagi sih Plank-nya Buat Eh Ada creeper Suara creeper jatuh guys Nah Oke Kita kill dulu nih Creepernya Oke Meldak 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 Nah Oke Dua hit doang Ternyata creepernya Karena tadi Creepernya Jatuh dari atas guys Makanya Tinggal dikit lagi darahnya Oke Disini kita dapet dua Oh kok Oke Ternyata disini Satu Dan satu lagi Kita bisa bikin Crafting table disini Oke Kita bikin dulu Crafting table-nya Dan kemudian Kita akan langsung saja Bikin Furnace Yap Tentu saja dong Buat bakar-bakar Ironnya guys Oke Dan sambil nunggu Ininya Ironnya selesai Mungkin aku akan Menjelajah dulu ya Disini Nah disini ini tuh Ada apa ya Kayak Mindsave gitu Yap Kayaknya sudah Pernah dijelajahi Yang disini guys Redstone-nya ini juga kita ambil Lumayan juga Buat XP Juga gitu Dan kita butuh Ironnya Kok iron sih Redstone-nya juga Jadi disini ada iron juga Makanya tadi aku Bilangnya iron gitu loh Oh disini juga ada gold Oke Kita ambil goldnya Oke lumayan Nanti kita akan bikin itu guys Golden apple gitu loh Dan disini Kita ambil juga Goldnya lumayan Oh oke Disini juga ada Pohon Di bawah tanah guys Di dalam goa gitu Juga ada pohon gitu Jadi Lumayan menarik Nih Kita bisa menjelajahi gitu Oke Dan kita akan langsung Oke Hampir aja Jatuh gitu loh Kita akan Ngambil pohon juga Mungkin Buat persediaan kita gitu Dan ternyata ada Skeleton lagi guys Oke Kita akan mencoba Kill dulu Skeleton ini Oh enggak Dia jatuh Nah disana juga Ada itu guys Ada Om Emerald gitu loh Aku akan ngambil Emeraldnya juga Tapi kita ngambil Ini dulu Buat bikin Plank gitu Buat kebutuhan kita Buat bikin sesuatu Oke Dan disini Kita ambil aja Langsung Oke Kita dapat Satu Emerald Oke Dan disini Lumayan banyak guys Kita Pas sekali Nambang disini Kita hoki banget Nambang disini guys Kita mendapatkan Banyak barang disini Oke Ada kayu juga Redstone Dan blablabla Gitu semuanya Ada disini guys Ironnya juga kita ambil Mungkin sekarang Aku akan Pulang ke belakang dulu Buat ngambil Tadi Apa sih namanya Ironnya Aku akan bikin Armor dulu guys Biar lebih Aman gitu Kita menjelajahi Disini Oh Disini ada gold lagi Kita ambil juga dong Goldnya please Oke Iya Oke Kita ambil dulu Goldnya Oke Mungkin dari sini nih Nah Kan lebih cepat gitu loh Oke Dan aku lupa Sebenernya Si Aku dari tadi tuh Nyari jalan Ke belakang guys Tapi Aku tersesat Makanya kan Nemu ini Nemu itu Jadi Ya Lumayan juga Tersesatnya Membawa berkah Gitu loh Kayak mungkin Disini ya Tadi ya Aku lupa Oke Dan Ternyata kita tersesat Beneran guys Aku lupa Jalan pulang Ke belakang Dan Sekarang Kita hampir mati lagi Dikejar sama Skeleton Yap Disini kita ambil juga nih Nah Oke Kita bisa menghiasi rumah kita guys Dengan lampu ini Oke Dan Aku akan nyoba Nyari jalan pulang Ke belakang dulu guys Mungkin disini akan Aku skip dulu Yes Oh gold lagi Kita ambil goldnya Disini Dan Ternyata Disini aku memang Gak tau guys Jalan pulangnya Mungkin Kalau kita gak tau Jalan ke belakang Aku terbangsa Bikin Itu lagi Bakar-bakar lagi Yah Mungkin disini aku akan Tetap mencoba Buat ke belakangnya Oh Ada creeper disini Oke Kita kill dulu Creepernya Oh Oke Satu hit lagi Oke Mantep Kita ambil juga nih Ironnya Yes Kita kembali lagi Ke belakang guys Oke Mantep Dan disana tadi Jalan kita turun Oke Akhirnya Sekian lama Muter-muter Di dalam sini Akhirnya kita keluar juga guys Dan dimana tadi Tadi dimana Tempat kita Oke Om ada mister creeper disini Kita mundur dulu Karena kita belum punya armor Kalau meledak Kita langsung tewas Oke kita Oke Mungkin Kita bisa mendorongnya Kok ini guys Kedalam lavanya Nah Nah Jatuh kamu ke dalam lava Oke Nah Nah Dikit lagi Nah Pinter-pinter Mantap sekali Dapat payung Dapat hadiah payung guys Creepernya Oke disini Jangan-jangan Kita lagi yang jatuh Kedalam lavanya gitu loh Jadi disini Aku akan meletakkan Blok gitu Disini Biar kita lebih gampang Nutup-nutupnya gitu Seperti ini Oke Kita ambil lagi Barang-barang kita Yang sudah kita bakar tadi Mungkin disini ya Oke Mantep Akhirnya ketemu guys Oke Disini kita akan bikin dulu Pertama-tama itu kita bikin ini guys Ternyata Full Full guys Full Dan disini aku akan bikin ini dulu Sepatu Dan Baju Helm Sama Celana Oke Mantep guys Kita sudah terlindungi Dengan Iron disini Yes Kita dapat Satu set Armor Iron guys Wuhuu Dan ternyata disini juga Ada Ini guys Ada gold Oke Kita ambil semua nih Nah lumayan So Sekarang kita akan ambil lagi Bahan-bahannya Barang-barang kita Dan Disini tadi kita sudah lewat sini ya Selanjutnya kita akan Memeriksa juga nih Yang disini guys Oke Disini ada ini guys Kayak nether-nether gitu Nether apa sih namanya Nether rack Dan yang merah juga ada Wow Mantap banget nih kita bisa nyari-nyari ini Buat building-building kita nanti Rencananya Buat besok Mungkin episode Kedepannya Aku akan bikin itu guys Oh iya disini mungkin Aku akan memfokuskan Minecraftnya Disini dulu guys Diserver Immocraft dulu Karena disini kita baru mulai Jadi Buat mengejar Ketertinggalan kita Jadi Aku akan memfokuskan Kesini dulu Mungkin Aku akan Melanjutkan Survival Soloku Jarang Tapi Akan kulanjutin gitu loh Aku akan melanjutkan Survival Solonya Mungkin Pas Servernya Maintain Atau Jaringanku Lagi down gitu Jadi kita akan lanjutin Survival Solonya guys Tapi Buat fokusnya Aku akan fokus Di server Immocraft ini guys Oke Disini juga ada lapis nih Lumayan banyak gitu loh Kita dapat lapisnya Disini Oke Mantap Dan disini ada Call juga Kita ambil semua gitu loh Dan bagusnya di server ini Kita lumayan gampang guys Menemukan bahan-bahan Hasil tambang gitu Dan kalian bisa lihat disini Aku belum mendapatkan diamond Oke Yap Kita belum mendapatkan diamond Karena aku nambangnya Di ketinggian 20 guys Oke Mungkin nanti aku akan nambang juga Di ketinggian 11 gitu Buat nyari diamondnya Oke Kita akan turun lagi Dan Aku akan mencoba Mengeksplore Disini Oh apa sih namanya Oh nether ini Yap Kita sebut aja nether guys Di bawah sini Di nether ovalward gitu Eh kok ovalward Sorry sorry Bahasa inggrisku Oh gak jelas Sorry ya Oke Disini ada Ini juga Iron Kita ambil juga Ironnya Dan disini ada Danau guys Kita bisa berenang Kesana gak ya Dan ternyata Lavaku Sudah aku pake Buat turun lagi Gitu loh Tadi gitu Eh kok Ngomong apa sih Pokoknya gitu lah Pokoknya Oh kok lava sih Airku Kok lava Masa turun pake lava Disini aku mendengar Suara air guys Kita akan mencari Sumber airnya dulu Buat kita Itu guys Oh ini Buat nutup Nutupin lavanya gitu loh Hmm Disana agak gelap tuh Dan disana kayaknya Cave biasa gitu Jadi Aku tertarik itu Buat mengeksplore yang ini guys Karena unik sekali gitu loh Oke Kita akan Ke belakang lagi Mungkin kita bisa Ngambil air yang ada Di atas sana ya Oh Di atas sana ada Mister Creeper Oke Mister Creeper Mister Creeper Turun dong Turun turun Oh Oh dia gak berani guys Karena di bawahnya Ada lava Oke Mungkin kita bisa Ncoba narik Itunya Creepernya mungkin Kita tarik Dengan cara mendekat Oh ternyata dia pinter guys Oke siap 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 Dia Rencananya turunnya Pakai air Oh Sudah turun guys Oke mantep Dan kita juga turun guys Nah disini Kita akan bermain-main lagi guys Dengan Oh no 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 Oke Nah mungkin aku akan Ngambil airnya dulu guys Aku akan naik kesini dulu Buat Mengambil dari atasnya Disini aku akan Langsung makan saja ya Oke kita sudah sampai di atas Nah disini sumber airnya Kita ambil gitu loh Nah kan Bisa aman Kita turun gitu Oke kita akan Padamkan semua nih Olavanya Karena ngeri juga gitu loh Kita jalan-jalan di atas kan Kalau jatuh Jeder Hilang semua gitu loh Jadi kita matikan dulu semuanya Dan sambil kita terangin gitu Biar gak Oh no 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 Oke Oh Jantungan guys Jantungan Aku pikir masuk dalam lava tadi Oke Ternyata Enggak Oke gak apa-apa Kita akan langsung saja Mengambil itu ya Aku akan mencoba Ngambil yang disini guys Disini tuh Menarik sekali gitu loh Aku Dari tadi tuh Ngelihat ke atas Gara-gara ini Gara-gara goldnya gitu loh Makanya sekarang Kita ambil aja gitu Biar kita gak Gak Kemana-mana Matanya gitu Oke dan kita bisa fokus gitu Buat mengeksplor yang disini Aku akan bikin itu guys Bikin apa sih namanya Jalan ke bawahnya Deket dengan jalan kita turun tadi Biar kita lebih gampang gitu pulangnya Biar gak tersesat lagi kayak tadi Oke Tadi disini jalan kita turun Mungkin aku akan mencoba Nambang ke arah sini guys Kita akan Ke bawah sini Oh oke Halo 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 Permisi ya Permisi Permisi Sengaja ya Kita sudah di ketinggian 11 disini guys Dan ternyata Dikit doang yang kita gali gitu loh Nah Kita sudah sampai di ketinggian 11 gitu Oke Kita akan mulai mencari diamondnya disini guys Mungkin disini Buat lebih gampang Buat menemukan diamond Aku akan menggalinya Atau Mencoba sistem ini guys Atau triknya gitu Misalkan seperti ini Kita gali ke ini Kesampingnya gitu loh Biar Yang samping-samping ini Misalkan ada diamondnya Biar gak kelewatan gitu Nah disini tuh Kita spasinya 2 gitu Terus kita Nambang lagi Di depannya gitu Seperti ini Dan seterusnya Sampai Ke depannya nanti guys Oke Kita akan coba dulu nih Nambang yang Di samping sini Ternyata gak ada Ini guys Gak ada diamondnya Oke Oke mungkin aku akan skip dulu guys Sampai menemukan diamond gitu Airku hilang Tadi aku meletakkan airku disini Dan ternyata airku langsung hilang guys Oke gak apa-apa Kita tutup saja Dengan ini Oh Kayaknya sudah ada yang nambang disini Kayaknya guys Nah disini ternyata ada air guys Oke disini Kayaknya ada hutan Di dalam tanah juga Setelah sekian lama Aku nambang Dan Akhirnya Disini aku menemukan Diamond pertama aku guys Yes Akhirnya guys Kita menemukan diamond disini Oke Yap Kita ambil semua nih Diamondnya Oh Ada lagi dong Lagi-lagi Oke Kita dapat Kita dapat Kita dapat 7 diamond guys Oke Oh Kita baru mulai nambang Dan disini Kita langsung menemukan Diamond Oke ternyata Hoki guys Yang kanan-kanan itu hoki Oke Kita ambil dulu Semua diamondnya disini Kita dapat 13 diamond Oh Kita dapat diamond lagi guys Ini adalah diamond ketiga kita Wuhu Diamond 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 Lagi Oke kita ambil semua Dan kita dapat 18 diamond Kita dapat diamond lagi Ini adalah diamond keempat kita Oke Kayaknya sudah cukup nih guys Kita sudah bisa membuat satu set armor disini Oke Jadi inilah hasil kita nambang hari ini Kita dapat lumayan banyak diamond Disini kita dapat 27 Oke menurutku sudah lumayan Dan kita mendapatkan gold juga Disini banyak juga Dan iron juga lumayan banyak Disini aku bikin base kecil guys Seperti ini dari cobblestone Karena di luar ada phantom Jadi aku bikin perlindungannya Seperti ini aja Karena kalau kita keluar Kita langsung diserang sama phantomnya Nah disitu phantomnya gitu loh Jadi mungkin sekian dulu guys video kali ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye semuanya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.